selamat menikmati penasaran apa saja? nah teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe supaya membantu channel Nisari Kenoblis tetap men-sharekan teman Islam terima kasih inilah 11 ilmuwan yang masuk Islam setelah lakukan riset ilmiah kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran pada abad modern ini pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim bahkan tidak sedikit diantara mereka akhirnya masuk Islam ilmuwan identik dengan seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tidak sedikit rupanya orang-orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan kemudian mendapatkan hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran berikut ini beberapa ilmuwan yang akhirnya memeluk Islam gara-gara penelitian ilmiah yang mereka lakukan Profesor Dr. Maurice Boussail adalah ahli bedah kenamaan Perancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris Ia dilahirkan di PON LSE Pada saat itu pemerintah Perancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis Mumi Fir'aun Boussailah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus menanggung jawab pertama dalam penelitian Ternyata hasil akhir yang ia proles sangat mengejutkan Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang Mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan Mumi agar awet Namun penemuan yang dilakukan Boussail menyesakan pertanyaan Pertanyaannya, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun Padahal telah dikeluarkan dari laut Maka berdirilah salah satu antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Boussail firman Allah SWT Quran Surah Yunus ayat 92 Bismillahirrahmanirrahim Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami Ayat ini sangat menyentuh hati Boussail Ia mengatakan, sungguh aku mau masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini Mr. Jaskus Fiskaster adalah seorang ahli oceanographer dan ahli selam terkemuka dari Perancis Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya Belakangan, Mr. Jaskus Fiskaster mengetahui bahwa Kitab Suci Agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu Quran Surah Al-Furqan ayat 53 Bismillahirrahmanirrahim Wahualladhi marwajal bahraini hadha adbun furotun wa hadha milhun ujajun waja'ala bainahuma barzagan wajihran wahijran mahjuro artinya dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi Terpesonalah Mr. Kastu mendengar ayat-ayat Al-Quran itu ia pun memutuskan untuk masuk Islam Subhanallah ya teman-teman Tagata Tejasen Tagata Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi Tagata Tejasen masuk Islam saat penelitian Tagata Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi Lapisan kulit terdiri atas tiga lapisan yakni epidermis, dermis, dan cutcutis Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut Penelitian ini ternyata sudah ada di dalam ayat Al-Quran Quran Surah Anissa ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang lain Supaya mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagatat Karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi Dan memberitahukan hal layak umum bahwa ia masuk Islam Pernil Nasa Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam Karena menemukan fakta-fakta tentang malam Laylatul Qadar dan Ka'bah Setelah masuk Islam Karnar kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad Nasa menyemunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Laylatul Qadar Ia menyayangkan kelompok jutaan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini Sehingga dunia tidak mengetahuinya Menurutnya sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Laylatul Qadar adalah baljah Atau tingkat suhunya sedang Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi Dan pada pagi harinya matahari keluar dengan tampa radiasi cahaya Said menegaskan terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari atau hari biasa Ada 10 bintang dan 20 ribu meteor yang jatuh ke atmosfer bumi Kecuali malam Laylatul Qadar dimana tidak ada radiasi cahaya sekalipun Hal ini sudah pernah ditemukan badan antariksa NASA 10 tahun lalu Namun mereka enggan mempublikasikannya Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Karner Seperti yang dikutip oleh harian Al-Waferd Mesir Abdul Bashid Syahid Kepala Lembaga Mujizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir Dr. Abdul Bashid Syahid dalam sebuah program di TV Mesir Syahid juga menegaskan pakar Karner akhirnya masuk Islam Dan harus kehilangan jabatannya di NASA Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam Pakar Geologi Islam Zeglal Najjar pernah menegaskan NASA pernah merimove satu halaman di situs resminya Yang pernah dipublis selama 21 hari Halaman itu tentang hasil ilmiah yakni cahaya aneh Yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah Ke Baitul Makmur di langit Syahid menegaskan jendela yang berada di langit itu Mirip yang disebutkan dalam Al-Quran Quran Surah Al-Hijr ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka Salah satu dari pintu-pintu langit Lalu mereka terus menerus naik ke atasnya Quran Surah Al-Hijr ayat 15 Artinya Tentulah mereka berkata Sesungguhnya Pandangan kamilah yang dikaburkan Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir Saat itu Karner dengan jelas Bahwa jagat raya saat itu gelap Setelah jendela itu tersibat Karena setelah itu Karner mendeklarasikan keislamannya Assalamualaikum Brothers and sisters I want to just briefly tell you I sometimes ask how come you're a Muslim So I accepted there is God I said Hashadu ala ilaha ilallah And I bought a Quran English translation of the Quran And when I started reading it I started reading it with the same idea That just like Bible It was written by man Only in this case we know the name of the man Muhammad And then when I was maybe about one third in Quran I remember telling my wife You know this Muhammad He must have been a very smart Very intelligent man Because this book is very clear Very logical Very easy to follow And there are no contradictions I saw Mashallah Muhammad Rasulullah So I said Mashallah I'm a Muslim And people ask me Well how did you react You said you heard bad things about Muslims You didn't know anything about Islam How did you react Did you want to be Muslim And I said I had no choice Thank you for your attention Shukran jazeela And salamun alaikum Shukran alaikum Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dmitry Bolikov Sebagai seorang ahli fisika asal Ukraina Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinikov Yang juga merupakan pakar fisika Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinikov Merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dari manapun Akan tetapi Ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama Ia tidak mendapatkan satu pun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diruatkan oleh Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat Maka Allah akan menerima taubatnya Dr. Fidelma O'Leary Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat Mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia Ketika melakukan penelitian Ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup Agar dapat berfungsi secara normal Penasaran dengan penemuannya Ia mencoba mengkaji lebih serius Setelah memakan waktu lama penelitiannya pun tidak sia-sia Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna Kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam sholat Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat Otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya Untuk berfungsi secara normal Setelah penelitian mengejutkan tersebut Fidel mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam Dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya Setelah mempelajari dan mendiskusikannya Ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama Profesor William Sebuah majalah sains terkenal Journal of Plant Molecular Biologist Mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah ilmuwan Amerika Serikat Tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik Yang keluar dari tumbuhan Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih Yang mengejutkan getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam Menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam Selang beberapa hari setelah masuk Islam Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon Yang mengatakan Dalam hidupku aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini Selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka Yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran Hal ini tidak memberikan pilihan lain buat usulai mengucapkan syahadatan Demikian lengkapan William Leopold Werner von Ehrenfels Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan Seorang psikiater serta sekagus neurologi berkebangsaan Austria Serta agama saat sebelum Islam yaitu Kristen Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen Pada akhirnya ia mempelajari Islam Satu diantara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu Saat sebelum melakukan sholat Serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri Serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini Bahkan juga orang Kristen tuturnya walaupun dalam kondisi junub Habis bersetubuh langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan Profesor Leopold Werner von Ehrenfels menemukannya sesuatu yang mengagumkan pada wudhu Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan Kalau pusat-pusat syaraf yang paling sensitif dari tubuh manusia Nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki Pusat-pusat syaraf itu amat peka pada air segar Dari sini ia temukan hikmah dibalik wudhu yang membersihkan pusat-pusat syaraf Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam Namun untuk umat manusia secara keseluruhan Dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat syaraf itu Memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat syarafnya Selanjutnya Leopold memeluk agama Islam Serta merubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels Tiap perintah Allah SWT jelas mempunyai hikmah kebaikan dibaliknya Renungkan kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup Dari mulai psikologis dan fisiologis Lima panca indera harus terkena seluruh tampar Kecuali disapu oleh air wudhu Mata, hidung, telinga, dan semua kulit tubuh Ini benar-benar mengagumkan bukan? Surah Al-Maidah ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ida kumtum ilas solati faqsilu wujuhakum Wa aidiakum ilal marafiqi Wamsahu biruusikum Wa arjulakum ilal ka'bain Wa inkuntum junuban fattuharu Wa inkuntum mardho Au ala safarin Au ja'a ahadum minkum Minal kha'iti Aula mastumun nisa'a Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tiyiba Famsahu biwujuhikum Wa aidiakum minhu Ma yuridu Allah Liya ja'ala alaikum min harajin Wa lakin yuridu liyattahhirukum Wa liutimma ni'matahu alaikum La'allakum tashkurun Artinya, hai orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak mengerjakan solat Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku Dan sapulah kepalamu Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki Dan jika kamu junub, maka mandilah Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan Atau kembali dari tempat buang air Atau menyentuh perempuan Lalu kamu tidak memperoleh air Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik atau bersih Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu Allah tidak hendak menyulitkan kamu Tetapi dia hendak membersihkan kamu Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu Supaya kamu bersyukur Kate Moore Kate Moore adalah presiden AACA Atau American Association of Clinical Anatomy Antara tahun 1989 dan 1991 Ia menjadi terkenal karena literaturnya Tentang mata pelajaran anatomi dan embryologi Dengan puluhan kedudukan Dan gelar kehormatan dalam bidang sains Dia menulis bersama Prof. Arthur F. Dalitou Clinically Oriented Anatomy Yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer Dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan Dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia Pada suatu waktu ada sekelompok mahasiswa Yang menunjukkan referensi Al-Quran Tentang penciptaan manusia Kepada Prof. Kate L. Moore Lalu sang profesor melihatnya dan berkata Tidak mungkin Ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi Karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut Adalah fakta ilmiah Yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern Ini tidak mungkin Muhammad pasti menggunakan mikroskop Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dari suatu saripati berasal dari tanah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Kemudian kami jadikan saripati itu air mani Yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia mahluk yang berbentuk lain Maka mahasuci Allah pencipta yang paling baik Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam Dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya Karena Al-Quran telah menjawab beberapa bagian yang selama ini Membuat sang profesor gusar Masaru Emoto Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo Jepang Pada tahun 2003 peneliti Masaru Emoto melakukan penelitian Dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah Tergantung perasaan manusia di sekelilingnya Yang secara tidak langsung mengisyaratkan Pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air Yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah Dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya Misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang Mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya Seperti kesedihan dan bencana Lebih dari 2.000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water Atau pesan dari air Yang dikarangnya sebagai pembuktian Kesimpulannya sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan Dalam meyakini kejaiban alam Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik Doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut Sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial Hans Braun dari Burgistin di Tun Swiss telah mencoba dalam laboratoriumnya Metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto Sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali Walaupun dalam kondisi percobaan yang sama Dalam kajian Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air Air murni dari mata air di pulau Honsu didoakan mengikuti tradisi agama Sinto Lalu didinginkan sehingga menjadi minus 5 derajat Celcius Kemudian ia diambil gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera kualitas tinggi Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal CG6 yang indah Uji coba air diulangi dengan membaca kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang Di depan botol air tadi Kristal yang terbentuk sangat indah Lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato Kristal membentuk dengan keindahan yang sama Selanjutnya ditunjukkan kata shaitan Maka molekul air terbentuk buruk Diputarkan musik simponi Mozart Kristal muncul berbentuk bunga Ketika musik heavy metal diperdengarkan Molekul kristal air terus hancur Surah Al-Anbiya ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Awa lam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardo Kana taratkan fataqnahuma Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayi Afala yu'minun Artinya Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui Bahwasanya langit dan bumi itu Keduanya dahulu adalah suatu yang padu Kemudian kami pisahkan antara keduanya Dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka mengapakah mereka tiada juga beriman Dari hasil penelitiannya Masaru Emoto membuktikan Air Zamzam memiliki struktur unik Dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa Sejarah telah membuktikan khasiat Dan keistimewaan air Zamzam Dari zaman ke zaman Karena keistimewaan dan keunikan air Zamzam ini Ia pun kemudian memeluk agama Islam Kul Zamzam Ternyata kristal air terindah di dunia adalah Air Zamzam Mengapa demikian? Karena setiap pahun jutaan manusia yang berkumpul Melaksanakan ibadah haji selalu memberikan doa-doa Dan kata-kata positif tiada henti dari waktu ke waktu Tubuh kita mengandung 75% air Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak kita Pasangan hidup kita Rekan-rekan kerja kita Dan orang-orang di sekeliling kita Bahkan binatang dan tumbuhan di sekeliling kita pun Akan merasakan efek yang ditimbulkan oleh getaran-getaran yang berasal dari pikiran Dan ucapan yang kita lontarkan setiap saat kepada mereka Maka sebaiknya sadar dan bijaksanalah selalu dalam memiliki kata-kata yang ingin diucapkan Demikian juga kendalikanlah pikiran yang timbul dalam batin kita Kisah John Dean kembali pada Islam bermula ketika ia memutuskan bekerja di Riyad Arab Saudi Ia bekerja di industri kesehatan dan nutrisi Bidang itu kebetulan sedang membutuhkan individu seperti dirinya Mereka membutuhkan saya guna membangun industri mereka Saya tahu negara ini begitu kaya Banyak uang di sini Kenang pria asal Amerika Serikat Ketika tiba di Riyad John sebelumnya tidak tahu banyak tentang Islam Yang ia tahu Saudi seperti negara Arab lainnya Kayaminya terlibat perang dan pertikaian Ia sempat khawatir apakah pilihan ini yang terbaik baginya atau tidak Dengan berbekal keyakinan tinggi dan bermodakan pemahaman tentang Islam John memulai petualangannya di Jazirah Arab Dengan satu tujuan tidak terlibat dalam hal buruk seperti di penjara Setiap hari John membaca buku tentang Islam Baginya Islam merupakan hal yang asing Meski ia berteman dengan penganut Hindu, Buddha, Attais, dan Yahudi Sekelabat membaca ada ketertarikan Maklum ia seorang peneliti biologi yang haus akan merasa ingin tahu Memang ketertarikan itu lebih kepada ilmu pengetahuan Belum sampai menyentuh aspek spiritual Saya memang pribadi yang gemar membaca hal yang menarik Semisal saja Muhammad Ali, Bruce Lee kata dia Din mendapati Al-Quran begitu sederhana bahasanya sehingga mudah dipahami Ayat-ayatnya sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari Ini sangat mengejutkannya Belakang dengan ansumsinya bahwa Al-Quran sangat kaku dalam mengatur kehidupan umat Islam Din mendapat penjelasan dari seorang rekannya yang lain bahwa agama Islam juga berfungsi sebagai panduan hidup Yang paling menyenangkan dalam Islam menurut Din adalah Perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya Din bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mampu membaca Matanya bahwa yang dipercayainya selama ini tentang Islam ternyata salah Dan ketika dia mulai mempelajarinya Agama tersebut ternyata mudah dipahami dan masuk akal Setelah menyadari hal tersebut Din mengungkapkan keinginannya untuk menjadi mu'alaf Ditemani dua rekannya Din mengucapkan dua kalimat syahadat Itu tadi ya teman-teman tentang sebelas ilmuwan yang masuk Islam setelah lakukan riset ilmiah Bagaimana teman-teman menjadi bermanfaat bukan dan menambah pengetahuan ya Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Supaya membantu channel Louis Sering Kenaulit untuk tetap mensyarakan tentang kebaikan Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh